Selamat pagi anak-anak, selamat pagi kita berjumpa lagi dengan guru kalian Semoga kalian dalam keadaan sehat dan afiat Kalian ada dalam lindungan Allah SWT Kita sekarang masuk tema 1 ya, sudah siap bukunya Silahkan kalian nanti isi materi-materi yang akan bapak sampaikan Pada sub tema 3, tema 1 kita pas sub tema 3 nya adalah Membahas tentang bagaimana kita bersyukur atas keberagaman Nah, di pembelajaran 1, ini adalah pembelajaran 1 kita Kita akan belajar bagaimana bersyukur atas keberagaman Di sini ada cerita makanan tradisional Indonesia Kira-kira, tahu gak kalian ini ada berapa paragraf? Di sini ada 3 paragraf ya Ini paragraf pertama Ini paragraf pertama dari sebentar Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun Seperti tahun-tahun sebelumnya dan seterusnya Ini paragraf kedua Ya, kali ini paragraf kedua Dan ini ada paragraf Ketiga berarti Satu cerita ini memiliki 3 paragraf Tugas kalian nanti cari dari tiap paragraf Gagasan pokok dan gagasan pendukung Kira-kira gagasan pokok dari cerita ini apa? Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun Seperti tahun-tahun sebelumnya Mas Salmah menerima banyak pesanan Mas Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya Biasanya ketika menyambut ulang tahun Biasanya ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta Banyak protokohan yang mengadalkan festival Betawi Makanan Betawi menjadi jajanan di festival Karaktor, Bir Peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Bir Gahayu Jakarta Nah kira-kira gagasan utamanya apa? Gagasan utamanya adalah tentu Adalah menyambut ulang tahun kota Jakarta Nah dalam gagasan pokok tentu kita perlu Yang namanya gagasan pendukung Nah mana gagasan pendukungnya? Ini banyak gagasan pendukung Ini gagasan utamanya Di antaranya gagasan pendukungnya adalah Oh ternyata Mas Salmah adalah pembuat dodol tradisional Yang kedua gagasan pendukungnya adalah Banyak pertokohan yang mengadalkan festival Betawi Ini gagasan pendukungnya Kemudian ada juga Makanan Betawi menjadi jajanan di festival Setelah kalian tahu Mana gagasan pokok Mana gagasan pendukung Baru kalian tulis disini Silahkan kalian isi gagasan pokoknya apa? Oh ulang tahun kota Jakarta Gagasan pendukungnya apa? Mas Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya Kemudian ada juga Menyambut ulang tahun kota Jakarta Ini merupakan gagasan pendukung dari ulang tahun kota Jakarta Kemudian ada juga ini Silahkan kalian penuhi yang ini semuanya Setelah kalian paham Silahkan kalian isi Paragraf kedua Kan tadi ada tiga paragraf isi Gagasan pokoknya apa? Cari oleh sendiri ya Kemudian paragraf tiganya Isi juga oleh kalian Semoga kalian bisa ya Saya yakin kalian bisa Mengerjakan mati Nah Kemudian silahkan kalian baca ini Ada sebuah percobaan Ini kalian lah anggap Mengadakan percobaan Ini arloji Ini ada tabung Ini ada buku Nah kita adakan percobaan Apa yang terjadi Apa yang terjadi bila gelombang bunyi pada tabung kedua Jika kamu meletakkan piring kaca Maka yang akan terjadi adalah Suara arloji itu akan berdentang lebih keras Kemudian ketika kaca piring Ketika piring kaca diganti dengan gabus Gak pakai piring apa yang terjadi? Ya pastilah Suara yang keluar dari tabung akan menjadi pelan Dan apa yang terjadi pada gelombang bunyi pada tabung pertama Maka bunyi lebih keras Karena bunyi dipantulkan oleh piring Nah ini adalah sebagian isi alternatif jawaban Yang bapak berikan kepada kalian Kemudian masuk pada pokok membahasan dua Nah kita disini akan belajar mengenai rumah adat Tahu gak ini rumah adat apa? Ini ada ya Rumah gadang disebutnya Ini berasal dari Sumatera Barat Disingkatnya sumbar Kemudian ada juga rumah Aceh Rumah adat Nangro Aceh Darussalam Kemudian juga ada rumah adat Tangkanan Terus ada rumah adat Bangka Belitung Terus rumah adat Balai Batak Toba Ada juga rumah adat Baileo Kita itu ragam budaya Kayakan budaya Karena kayakan budaya Maka Rumah adat pun banyak Nah Kita akan mengenal Dari jenis rumah adat Ternyata Ternyata Itu mereka Kita bisa ngambil Beberapa bangun Ada yang tahu gak nih bangun apa? Ya Ini namanya bangun segi Segitiga itu mempunyai Tiga buah sisi Sisi ke satu Kedua Dan ketiga Besar sudutnya Dari satu tiap sudut ini Karena tiga ada Segitiga itu pasti memiliki tiga sudut Mata tiap-tiap besarannya itu Kalau ini segitiga Sama sisi Maka besarannya 60 Dan jika di total Maka jumlah sudut 60 60-60 Jumlahnya jadi Ya iyalah 180 Sama Ini adalah gambar apa? Segi empat Segi empat ya Sisinya ada empat Tiap sudut memiliki 90 derajat Dan kalau dijumlahkan Semuanya 380 Begitu gak sama Dengan segi lima Dia memiliki limanya Sisi-sisinya lima Tiap sisi 108 Dan Jumlah semuanya 540 Segi tiga tujuh Memiliki jumlah sisi tujuh Besaran sudut Segi banyaknya 128,6 Jika di total Jadi 900 Nah ini segi 6 Segi 6 Memiliki 6 sisi Pasti Ya Semoga kalian paham ya Lanjut Ini Kalian baca Mosaikres bersama Nanti bakal muncul pertanyaan Dari teks yang kalian baca tadi Apa ide yang dimiliki Lani Apa ide yang dimiliki Edo Ini Bapak kasih alternatif jawaban saja Inilah seperti jawabannya Tapi kalian boleh memvariasikan Sesuai pemahaman kalian Ya Semoga kalian bisa Nah ini jawaban nomor 5 Ini jawaban nomor 6 7 Dan 8 Selanjut Ini permainan engklek Tahu gak permainan engklek Orang Sunda bilangnya Son lah ya Nah Apa yang dapat kamu Keterampilan dari Apa yang dapat Kamu ambil Ketika kamu Melakukan engklek Ya pastilah ada Keterampilan lokomotornya Gerak Manfaatnya apa Dari permainan engklek Pertama Keterampilan lokomotor Gerak Yang kita perlukan Dalam permainan engklek Adalah Pasti harus berjalan Berlari Dan melompat Demikian Keterampilan apa yang diambilnya Iya Jelas Kita kalau bisa melakukan permainan engklek Dapat Memiliki keterampilan lokomotor Dengan baik ya Lanjut Mohon maaf nih Bapak singkat-singkat Jawabannya Ini ada Tiga ciri Tiga Berapa paragraf nih Ini ada tiga paragraf ya Paragraf pertama Tradisi lompat batu Paragraf kedua Tradisi melompat batu Dan Paragraf kereta adalah Tradisi ini bertujuan Dan seterusnya Ini ada tiga paragraf Sekarang Silahkan kamu isi Gagasan pokoknya apa Setelah kalian pelajari Ya Ini adalah contoh Gagasan pokoknya Kamu tulis disini Kemudian ini Gagasan pendukungnya Silahkan tulis Bapak balik isi dua Nah Kalian cari yang empatnya Paragraf kedua sama Ini ada gagasan pokok Dan ini adalah Gagasan pendukungnya Itu alternatif Contoh aja Ini gagasan pokoknya Ini gagasan pendukungnya Nah Kemudian kita belajar ke Seperti ini Silahkan kalian baca ya Ada Permainan bunyi Penerapan bunyi Pementulan bunyi Gaul dan kerdam Ini gemak Bagi mereka yang penama yang ke gua Pasti bakal ketemu yang namanya gemak Lanjut ke pelajaran empat Ini Ini adalah segitiga Besarnya Setiap segitiga itu 180 derajat Yang dibagi tiga Kali bagi aja Kalau mereka yang punya busur Silahkan ukur saja Antara sisi dan sisi yang lain Pasti berbeda Kecuali pada segitiga Sama sisi Ini alternatif contoh aja Ini gagasan pokoknya Ini gagasan pendukungnya Dan ini jawabannya Ada segitiga lancip Segitiga Sama sisi Maaf ini salah ya Segitiga sama Sisi Segitiga siku-siku Dan ini segitiga tumpu Ke pelajaran kelima Lanjut ke pelajaran empat Lanjut ke pelajaran empat Ini adalah segitiga Tunggu ada pertanyaan lagi Di halaman selanjutnya Silahkan kalian isi saja Yang mudah-mudah saja Kalian isi Ini diskusikan Silahkan kalian cari Mana kurang sudut Yang kurang Yang belum ada Sudah di materi selanjutnya Sebelumnya sudah diterangkan Jumlah besar sudutnya Kemudian ini Silahkan isi Ya Apa sudah kasih jawabannya Terakhir pelajaran ke-6 Kita yang sudah mengenal tadi Ini gambar engklek ya Kita kadang lari dari sini Ke sini Ke sini Ya Terus ke sini Ke sini Ke sini Kemudian 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 Baru ke nomor tiga Empat Dua lagi Satu balik lagi Sama ya Pola pesawat Pola gunung Bang baling Silahkan ini Ada tertentu jawabannya Membantu kalian lah Hanya itu ya Bapak sampaikan Pertemuan kita Walaupun singkat Walaupun tidak jelas Mohon maaf nih Mudah-mudahan bermanfaat Semoga kalian bisa Tetap belajar Walaupun didari Ya Assalamualaikum Selamat menikmati